Inilah Headline News Metro TV, bangkit bergerak bersama. Hingga kini Stasiun Senen Jakarta Pusat dan Pelabuhan Merak Banten masih dipadati penumpang yang kembali usai libur Natal dan Tahun Baru 2023. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada rekan kami Sarah Ruhendi yang berada di Stasiun Senen dan Sefrinal Putra di Pelabuhan Merak Banten. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Sarah, bagaimana situasi terkini di sana dan bagaimana soal jumlah penumpang saat ini jika dibandingkan pada puncak arus balik Natal dan Tahun Baru pada 2 Januari kemarin? Ya, Ressa. Berdasarkan pengetahuan kami dari Stasiun Senen Jakarta Pusat saat ini memang cukup ramai, namun tidak seramai pada puncak arus Natal dan Tahun Baru 2023 yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2023 lalu. Jadi kami melihat ini arus kedatangan dari luar kota menuju Stasiun Senen Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai, namun sebaliknya untuk tidak ada antrian yang padat dari para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Stasiun Senen. Berdasarkan data dari PT KAI sendiri, volume kedatangan dari luar kota menuju Stasiun Senen ini berada di angka 7.600 penumpang dengan 32 layanan operasional kereta api. Menurut PT KAI sendiri, angka ini sudah memasuki tahapan normal jika dibandingkan pada puncak arus di bulan Natal dan Tahun Baru yang terjadi pada tanggal 2 Januari lalu, yang dimana mencapai di angka 39.000 penumpang. Selain itu, resa PT KAI sendiri ini mengungkapkan bahwa untuk satu minggu ke depan keadaan sudah kembali normal dan diprediksi akan mengalami peningkatan kembali setelah libur perayaan Imlek tahun 2023. Sementara itu, resa untuk keberangkatan dari dan menuju Semarang sudah kembali normal yang dimana sebelumnya kondisi banjir di Semarang ini menyebabkan keterlambatan keberangkatan dari Stasiun Senen ini 3-6 jam. Sejumlah langkah sebelumnya telah diambil oleh PT KAI yang dimana mulai dari pengalihan penumpang hingga melakukan rekayasa pola keberangkatan atau pola operasi, yang dimana pola operasi yang dilakukan ini adalah mengalihkan rute dari lintas utara menuju lintas selatan. Sementara itu, resa setelah PPKM resmi dicabut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 30 Desember lalu, PT KAI sendiri sampai saat ini masih mengacu pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 84 dan juga surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang dimana protokol kesehatan masih diperketat, para calon penumpang masih diwajibkan untuk memakai masker baik itu di dalam kereta maupun di sekitar wilayah stasiun. Dan juga para calon penumpang ini masih diwajibkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 yang dimana merupakan salah satu persyaratan wajib untuk melakukan perjalanan jauh resa. Kembali ke Anda. Baik, dari stasiun Senen kita beralih ke Pelabuhan Merak. Seferinal, di Pelabuhan Merak saat ini bagaimana kepadatan kendaraan? Ya Reksa, hingga sore hari ini kepadatan di Pelabuhan Merak untuk kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera masih terjadi di kepadatan terutama di dermaga eksekutif yang mana terlihat ratusan antrian kendaraan pribadi untuk menunggu giliran naik kap naik ke Pulau Sumatera melalui kapal feri di Pelabuhan Merak. Saat ini memang terus menjadi kepadatan dari beberapa hari yang lalu untuk arus modik liburan Natal dalam tahun baru. Dan jika dilihat dari data ASDP memang terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan hari normal yaitu peningkatannya mencapai seribu unit kendaraan pribadi dan untuk penumpang perjalan kaki. Dan hari ini pihak ASDP telah menyeberangkan penumpang sebanyak 30.397 orang untuk sepeda motor 571 unit dan untuk kendaraan pribadi 3.355 unit untuk bus 283 unit dan truk ekspedisi sendiri 3.014 unit. Reksa. Iya, tampak cuaca di sana cukup cerah ya, Seferinal. Artinya untuk penyeberangan ini masih sesuai jadwal ya, Seferinal? Ya, saat ini memang cuaca sedikit buruk namun tidak terlalu ekstrim namun masih tidak mengganggu arus bongkar muat kapal di dermaga pelabuhan. Saat ini kecepatan angin hanya 20 senor dengan ketinggian gelombang 1,5 meter. Namun tetap diwaspadai karena kondisi cuaca di pelabuhan merah tidak bisa dipredisikan karena bisa tiba-tiba terjadi cuaca ekstrim. Reksa. Baik, terima kasih Seferinal Putra melaporkan langsung dari pelabuhan Merah, Banten dan sebelumnya Sarah Ruhendi melaporkan dari stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.